Kembali di Selamat Pagi Indonesia, masih kami sampaikan informasi seputar gempa di Turki. Pemirsa seorang WNI yang tinggal di kota Malatia, Turki, Triwinar Tirahayu menceritakan guncangan sangat kencang saat gempa terjadi. Dan untuk sementara, para WNI diarahkan untuk mengungsi di gedung sekolah yang lebih kokoh dibanding gedung lainnya. Ini kondisi di Malatia, Batalgazi. Jadi, di belakang saya ini yang warna biru adalah apartemen tempat tinggal saya, saya tinggal di paling atas. Yang di sebelahnya itu ada apartemen, cuma lima lantai, sama bawahnya itu veren. Waktu pagi kejadian jam 4, kita semua masih tidur, dan itu benar-benar guncangannya parah banget, kita udah panik banget. Kita sambil tunggu, semuanya reda. Terus, saya minta untuk keluar, pakai baju yang memang seadanya ini. Terus jam 5, masih bisa saya beli di toko roti itu. Jam 7, sekitar jam 7 sekolah dibuka, ini ada sekolah bu, gedung sekolah, sekolahnya dibuka. Kami semua diarahkan ke sana karena melihat kondisi bangunan yang terlihat lebih kokoh, terlihat lebih kokoh. Jam 7 itu kita masih dikasih kayak sup gitu bu, cuma kayak sup aja nggak ada apa-apanya. Semua market, semua market tutup, kondisi di sana juga udah rumpuh. Terus, apa namanya, ini cuacanya juga sangat tidak baik di sini. Saya cuma ke tempat parkir, yang kayak ada tenda itu. Ketempat parkir, nyalain kayak perapian. Makanan kita cuma semalam makan buah aja, buah pir aku makan. Terus, jam 3 pagi, aku ke, apa, kedinginan. Kita cari tempat, ada sebuah camp, di sana ada perapian, pakai soba. Tapi nggak setiap hari full nyala, jadi dingin banget dan asapnya itu kan nggak keluar semua. Asapnya nggak keluar semua. Jadi kita kembali lagi ke tempat tadi yang bener-bener kebuka dengan kondisi seperti ini. Dengan makanan yang nggak ada, semua market nggak ada. Semua market tutup.